Intro Halo semua kembali lagi di channel gue Dan di video kali ini gue bakal nunjukin Alucard tanpa buff di rank masih bisa Tetap jadi raja Lifesteal ya oke Jadi disini pertama-tama Gue mau jelasin dulu bahwa Gue sebenernya kemarin sempet main game Mobile Legends bareng ya Ya udah tau lah siapa guru Gue ya dan disini gue pake Alucard ya ini adalah Hero season sekitar season 2an lah Season 2 Season 3 sampai 4 sampai 5 Itu masih jaman-jaman Alucard masih bisa Kuat tuh di season itu Tapi di season ini gue juga lumayan Make juga karena pertama itu adalah Hero yang paling sering gue gunain Dan mungkin kalian disini ada yang berpikir bahwa Alucard itu gak ada gunanya sekarang di rank Alucard itu biasanya disebut sebagai Alufit ya atau Feeder kalau yang pake Alucard Nah makanya tonton dulu video ini sampai habis ya Karena disini gameplay gue lumayan bagus dan Oke gue langsung aja kasih tunjuk ke pick hero nya dulu Ya pick hero nya disini gue pake Alucard pastinya Pastinya Lalu teammate gue ada Zask, Baxia, Badang, dan Kari Disini yang hyper adalah Kari Dan Alucard disini sama sekali Jungle mungkin ada beberapa kali Tetapi Hanya mengandalkan Kebanyakan hanya mengandalkan minion Yaitu side lane Atau bisa dibilang off lane juga bisa Terserah kalian mau ngomongnya apa Nah disini yang hyper kan Kari ya jelas ya Jadi disini gue gak Fungsinya bukan sebagai tank Tapi sebagai fighter tetap aja ya Karena lifestealnya gede Dan spell Sekarang spell Spell gue adalah vengeance Kenapa vengeance ya Karena pertama Lihat dari pick hero lawan ya Disini hero lawan itu picknya Brody Ada Belmen Ada Vexana Guinevere dan Alpha Nah 5 hero ini 3 diantaranya adalah Stuner Jadi Guinevere itu stuner Vexana itu stuner Dan Alpha Kenapa gak pake Purify Purify itu kalau gue bener-bener Full 5-5 nya stuner Dan Kalau ada Lumayan spesial ini sebenernya Kayak Esmeralda dan Hylos Gue takut banget Kalau ngelawan Esmeralda dan Hylos Kalau gak pake Purify Kalau pake Purify Nah kenapa Karena Hylos itu Skill 1 nya gak perlu diarahin Yang penting deket udah kenal Kalau Vexana Masih harus diarahin Dan mostly kalau gue bisa hindarin sih Guinevere sama Alpha sama Itu masih bisa dihindarin Dan kebetulan Alpha disini gak terlalu jago Dan pick hero kita Secara pick hero kita menang Karena tanknya itu lebih Tanky Apa ya Lebih Bukan damage HPnya lebih gede Ya disini Kita langsung aja ke gameplaynya juga Disini sebenernya Susunan item gue adalah pertama-tama ya Gue akan kasih liat dulu Oh iya Untuk skill Ambil dulu skill 2 Dan disini posisi gue adalah di bawah ya Karena badangnya ngambil atas Sebenernya tadinya gue mintanya Biasanya gue tuh ambil di line atas ya Kalau sebagai aluka Tetapi karena ada badang disini Jadi gue harus ngalah Jadi Gue ambilnya Yaitu line bawah Nah line atas sama line bawah ini Menurut gue sama aja ya Sebenernya ya Cuman kalau menurut gue Ini personally aja ya Kalau di atas tuh gue lebih gampang Ngambil kelombang Dan ada jungle bawahnya Kalau di bawah itu Emang dapet jungle juga Cuman Kelombangnya lebih susah Karena kelombangnya ada di daerah lawan Dan bisa kena Apa ya Kemungkinan untuk kena stun tuh Masih bisa Oke disini Awal awal ya Gue itu Ngambil skill 2 Lalu ke skill 1 Setelah skill 1 Itu Setelah level 2 Artinya Menuju ke level 3 Itu kalian bisa Terus-terusan upgrade Di skill 1 sama ulti Karena skill 2 nya nanti Yang paling akhir aja Di upgrade ya Kalau udah Di middle game kali ya Mungkin bisa dibilang middle game ya Disini gue Kelihatan banget ya Kalau lawan alpha Terintimidasi ya Dimana alukat Gak bisa apa-apa dulu Di awal Kalau lawannya alpha Lawan-lawan yang kuat lah Sebenernya Misalkan kayak lawannya aldos Kayak alpha Kalau hadapannya Kayak gitu ya Susah Kita pasti gak bisa Gak bisa apa-apa dulu Tapi jangan khawatir Ini di awal Emang gini alukat Jangan salah Kalau orang Main alukat Mati 2 kali Atau 3 kali Maksimal itu 5 kali lah Itu masih ada harapan Untuk alukatnya Tetep masih jadi Tetep kuat ya Tapi kalau Lebih baik sih Usahain jangan mati di awal Sekalipun ya Itu pun sekalipun Jangan lah Jangan mati di awal Usahain ya Tetapi disini Karena gue kebahagiaannya Di gold lane Jadi disini gue Lumayan beruntung juga ya Jadi karena Di gold lane kan Gold gue bisa Berkembang dengan cukup cepat Walaupun emang alfanya Emang ngeganggu banget ya Tapi disini Gue di cover sama beberapa temen gue Jadi gue sempet ngekill Temen gue sempet ngekill Alfanya Jadi gue lebih Lumayan leluasa Ya disini Kalau disini gue perhatiin ya Gameplay gue Ini gue lumayan Dimana gue bisa Mengimbangi ya Goldnya Dengan gold lawan Dan disini Alfanya berusaha Berkali-kali Untuk Ngekill gue Berkali-kali Untuk nyoba Mancing-mancing gue Dan hampir Banyak hero ya Kayak Guinever Faxana Itu nyoba-nyoba Ke gue Tapi hasilnya adalah Gue masih hidup Gue masih Tetap hidup Dan masih bertahan ya Goldnya juga masih lumayan lah Sebenernya ya Oke dan Untuk di Menit 4 Sebenernya Kalau di menit 4 itu Gue udah jadi ulti Dan segala macem Item pertama Sebenernya adalah Sebelum jadi Hasklaw itu Kalau gue Biasanya paling enak adalah Item Sepatu Armor itu loh Sepatu armor itu Sebenernya Sebenernya pilihan juga ya Kalau lawan kalian Banyak banget magic Ataupun magic semua Dan hadapan kalian adalah magic Yaudah Beli Sepatu anti magic aja Gitu loh Cuman disini Berhubung lawan gue Alpha Yang menggunain Physical biasa ya Physical attack ya Itu Ya mau gak mau Gue pakenya Anti Damage ya Pake armor ya Lalu Untuk Disini Gue gak bisa Bahkan gue gak dapetin Kelomang sama sekali Dimana Alpha nya itu Dapet terus Kelomang Tapi liat Nanti di akhir ya Dimana disini Gue Sempet dapet kill Nyoba-nyoba Dan dapet kill Itu di menit 5 Di menit 5 ini lumayan nih Dapet kill 1 tuh Kalian tuh Kalau udah main Alucard Udah dapet 1 kill Itu sebenernya Udah lumayan enak Dimana ke depannya Kalian udah tau Udah punya feelingnya gitu Udah dapet feelingnya Untuk maju terus Gitu Bisa maju Nah disini Untuk sebagai Alucard Bersesuai dengan thumbnail juga Dimana Masih bisa jadi raja Lifesteal Tanpa ngebuff Dan disini Jungle pun sedikit ya Itu adalah Mainnya Sabar aja Farming Oke Farming Kuncinya farming Minion dulu Minion dulu Karena kebetulan kalian Kalau di god lane Atau di exp lane Exp lane sebenernya Sedikit lebih enak Karena Gue gak tau ya Ini reference aja ya Karena Lebih sering gue di exp lane ya Untuk Alucard Mau decide atau Bahkan Kalau gue sih Hampir gak pernah hyper ya Tapi Ya kalian kalau mau bilang gue noob Ya gak apa-apa Alucard gue sih Cuma 200 match lebih Ya 265 match Dengan win rate 65% Kalau mau bilang noob Gak apa-apa sih Dan pernah noob local dulu Gak apa-apa Oke Lalu disini Untuk combo Untuk combo ya Untuk combo Gue tuh selalu Kombonya tuh Macem-macem ya Bisa ulti dulu Bisa skill 2 dulu Bisa skill 1 dulu Tapi kalau combo Lumayan jarak jauh ya Maksudnya Combo untuk hero yang Gampang kabur Dan kalian berada Dekat dengan lawan Itu lebih baik Kalian skill 2 dulu Lalu Ulti Lalu untuk kejarnya Skill 1 Ada combo lain Ya 1, 2, 3 Itu 1 itu untuk Langsung Nah itu pasti kan Begitu maju Skill 1 maju Kan itu masih ada Pasifnya yang bisa Maju lagi tuh Nah udah gitu Kalau hero lawan kabur Pakai skill 2 nya Untuk maju lagi Dan udah gitu Terakhir ulti Nah ulti nya Terus udah gitu Tinggal di finishing aja Kalau itu ya Ada juga bisa skill 3 Skill 2, skill 1 Atau skill 3, 1, 2 Oke bisa semua ya Sebenernya Kalau combo alukart tuh Gak ada patokan bukunya Atau patokan khususnya Untuk main alukart ya Dimana Ya let's go wild aja Gitu kalau main alukart ya Vengeance Disini Berguna banget ya Karena lawan gue Adalah alpha Dan ini yang menyebabkan Gue hampir Jarang banget mati Kalau pakai alukart ya Di awal Walaupun di awal ya Dan item pertama Ya item pertama kan Armor Armor boots Terus udah gitu Hasklaw Hasklaw Lalu selanjutnya adalah Endless battle Endless battle setelah itu Pilihan ya sebenernya Tapi biasanya Gue selalu scarlet dulu Karena yang untuk Bisa nge cycle Lifesteal nya adalah Butuh attack speed nya ya Jadi gue selalu Scarlet dulu Sebenernya kalau mau diganti Sama demon hunter sword Atau mau diganti sama Apa ya Wind talker Atau item Attack speed lain Yang masih ngasih Lifesteal pun boleh Sebenernya ya Kayak Apa ya Belt Atau apa gitu Lupa Tapi Yang pasti disini Kalau gue tuh selalu Patokannya adalah balance Dimana lifesteal ada Attack speed ada Dan harus ada Defense Yang lumayan gede Defense ini Jadi setelah Scarlet itu bisa Immortal Bisa wings Bisa Apa ya namanya Thunder Thunder belt juga bisa Atau yang helm Yang bisa Lifesteal Bukan lifesteal Yang bisa Kalau kitanya diem Itu apa ya Lupa nanti gue akan tunjukin Itemnya disini Jadi Item setelah Scarlet phantom Itu kan berarti Item keempat Itu udah bebas Sebenernya Kalau menurut gue Lalu item kelima Ya BOD lah ya Item kelima Bisa BOD lah ya Atau kalau Mempat banget Kalian bisa beli Bloodlust X Lalu sebenernya Alucard ini Butuh sepatu atau enggak Enggak Sama sekali Enggak butuh Sebenernya Tapi di awal game Perlu banget Di awal game Perlu banget Oke Setelah Tapi item kelima Mungkin gue agak Salah susunan ya Berarti item pertama Armor boots House claw Endless battle Scarlet phantom Wings Ya bener Berarti item ke enam ya BOD Lalu Sepatunya dijual Beli antara Bloodlust X Kalau mau menggila Disitu Atau mau life stealnya gede Bloodlust X Bisa Immortal bisa Atau mau Athena bisa Oracle bisa Pokoknya item terakhir tuh Bebas Mau Windtalker Mau Wintertune Chaon Bisa semua Ya Oke disini Kalian bisa lihat Di menit-menit 8 nih Gue masih skill 1 Gak masalah Alucard itu Kalau gak hyper Gak perlu nyari kill Yang penting Taret Dan Taret atau tower Gak tau gue Terserah kalian mau ngomongin apa Taret atau tower Jagain carrynya juga Dan Sedikit-sedikit Bisa Kayak assassin Jadi Hajar-hajar Satu-satu Gitu ya Atau kalian bisa ngincar MM nya ya MM paling penting sih Untuk diinjar sama fighter ya Lalu apa lagi ya Yang kalian butuhin apa lagi Untuk gerakannya Ya kalian harus terbiasa aja Sering-sering latihan Klasik dulu Sedikit tips juga Kalau kalian mau main di rank Dan dipercaya oleh tim kalian Kalian harus sering main di klasik Untuk naikin WR Dan juga jumlah match ya Oke Dan kalau gue sih Awal-awal sih langsung sih Biasanya Ambilnya langsung sih Hajar gue Langsung di rank mainnya ya Oke selanjutnya Apalagi nih Teammate gue sebenernya Kalau dipikir-pikir Yang membuat gue menang juga Salah-satunya adalah teammate gue Karena Teammate gue bagus Dan disini Gue sempat mati sekali Di Menit 12 Karena itu kurang Kurang dikit sih Maksudnya kurang Kurang tepat waktunya Dimana gue terlalu barbar Dan disini emang Kalau Alucard Lawan hero-hero yang Banyak stunnya Emang gak bisa terlalu barbar juga Tapi kalau gak ada stun Hajar aja udah Hajar Kalau gak ada stun Ya Karena dia tuh Emang hero-nya tuh Kalau ada stun Emang lemah banget sebenernya Kalau hero lawannya ada stunnya Jadi main Alucard itu Harus Sabar Harus sabar Dan harus Meraih gold Dari bawah sampai ke atas Ya Di endingnya Gue lumayan Killnya bisa 7-4-13 Gitu ya Secara kill death assistnya Menurut gue Itu lumayan bagus Ya Besides Ini gue gak Make buff Gak make Jungle pun sedikit Dan kelomang pun Cuma dapet Kalau gak salah Cuma sekali atau dua kali Dan bener-bener Lebih seringnya Ngandalin minion Tapi akhirnya bisa menang Dan lumayan bagus Gak tau Kalian mau Nganggepnya bagus Atau gak Tapi Anyway Tutorial Alucard Sampai disini dulu aja Kurang lebih Seperti itu Gue udah jelasin Secara panjang lebar Kalau kalian masih gak ngerti Bisa ulang-ulang aja Video ini Tapi Intinya Jangan menyerah Jangan Ya Jangan menyerah Di awal aja sih Sebenernya Terus Fokus aja sama farmingnya Fokus sama goldnya Terus Bantu-bantu Dengan War itu Kalau udah Ada item khas Cloud ya Dimana Kalau kalian mau Kuat Kalau kalian merasa Udah kuat Bener-bener Udah merasa bisa Itu kalian hajar aja Tapi kalau kalian Masih belum Merasa kuat Yaudah Jangan dulu Pokoknya Hasklaw itu penting Jadi kalau kalian Mau start war Itu minimal Harus ada Hasklaw Dan Endless Battle Kalau Kalau bisa Endless Battle Juga harus udah ada Kalau udah Skarnet Phantom Hajar aja Ya Sampai ada stone Oke Jadi sampai disini dulu Video tutorial Alucard Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Seperti biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye